Bro gue nih jujur ya gue risih banget satu bukan cuman soal yang giveaway doang Ini gue lebih risih lagi tentang orang emphasize transgender di Indonesia Ya kan ini zaman modern tapi buat gue bro Buat sesuatu yang memang harusnya disuguhkan kepada orang yang udah gak bisa pilih punya Sekarang kan anak kecil aja kena bro gitu-gitu Terus kayak lu nge-scroll tiktok tiba-tiba ada transgender pacaran sama cowonya Terus di emphasize yang kayak kok gimana hubungannya gimana gini-gini The normalization itu yang menurut gue problem banget kalo buat kita Yang pasti akan kena konsumsi itu tapi kita gak punya sandaran Tuhan gitu bro Wow ya gue nangkap maksud lu Ngerti kan maksud gue itu semua bisa masuk Karena bentuknya tuh everyday yang kita dapet itu everyday feeding dari social media itu Bentuknya doktrin belum tentu lu langsung percaya Tapi 1, 2, 3, 4 kali lu ngeliat itu tuh kayak batu di tetes air